Ayo rey, maku masu Ui ui ui, kalau udah sore menjelang malam gini, pasti perut udah mulai demo kan besti? Pas banget nih, kayak Baradhan Alden yang mau belusukan cari rumah makan yang ada di ganggang Surabaya. Rumah makan ini selalu diburu warga Surabaya nih, karena bukannya 24 jam. Wadidaw, namanya Nasi Inulhaja Siti Roma, yang ada di Jalan Kapas 8, Surabaya. Di Surabaya besti ini ya, kita agak melipir kota pun juga tetap ya, disini ada makanan yang viral banget, dan ini udah rame orang pada bentuk. Terus kalian bisa lihat di Jalan Kapas baru ini, tuh gangnya bisa gini, namanya Nasi Inulhaja Siti Roma, Apakah yang jualan ini Mbak Inul? Samperin! Alamak, emang deh kalau mau cari makanan endol harus belusukan sampai ke dalam gang gini besti. Assalamualaikum! Assalamualaikum, saham! Assalamualaikum, saham! Assalamualaikum, saham! Memakan Inul, sebelah mana? Tahu nggak? Ini! Waduh! Ini ibu asli orang Soroboyu apa Madura nih? Madura? 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 Ternyata? Ternyata? Aku udah tau kenapa orang Madura coba. Madura? Dari perhiasan-perhiasannya ya, bener banget orang Madura. Perhiasan. Eh, cantik sekali. Gini loh, gini. Wuuuuh! Katanya di sini, katanya ibu Haji Inul ini punya makanan yang enak-enak yang viral sampai kita dari Jakarta ke sini. Nah, ini ada apa aja, bu? Ada apa aja nih, bu? Wah, heo. Ini pandeng nih. Pandeng nih. Pandeng nih. Pandeng nih. Ini krengsengan. Ini krengsengan. Krengsengan. Nah, suruh Boyo itu krengsengan ya, selalu ada krengsengan. Krempluati. Bukannya dari jam berapa sih, bu? Sebenarnya 24 jam. 24 jam. Oh, wah. Jadi mau makan pas buah tengah malam, pagi, siang, sore. Bisa. Cukup. Langsung aja kita masak krengsengan dagingnya yuk. Pertama, kita masak bumbu krengsenganya. Dimasak sampai aromanya keluar bestie. Baru deh disusul sama potongan daging. Lanjut diaduk-aduk dan dimasak sekitar 2 jam lamanya sampai bumbunya merasap sempurna ke daging-dagingnya. Kalau untuk ikan tongkolnya disini juga gak kalah juara bestie. Kita masak dulu bumbunya yang merona ini. Disusul sama penyedap rasa dan juga kecap manis. Tapi sambil harus diaduk-aduk ya bestie biar tercampur sempurna. Kalau warnanya udah pekat dari kecap, langsung aja masukin ikan tongkolnya yang udah dipotong-potong. Masak sampai semua bumbunya menyatu. Uh lala, aromanya pas mateng langsung menggoda perlambungan. Kalau udah mateng, langsung aja kita sajikan dan gak lupa kasih taburan bawang goreng biar makin sedep. Setelah semua lauknya matang, langsung aja kita siapkan nasi ke piring, susul sama mie gorengnya nih. Krengsengan daging, ikan tongkol, seng-oseng sayur, tahu, sambal dan juga bali telur. Ui, 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 sepiring kenikmatan ini bener-bener ancaman tingkat tinggi. Krengsengan dagingnya seempuk. Gak perlu pake tenaga ekstra buat makannya loh bestie. Makanan comfort food gini emang gak pernah gagal bikin lambung happy. Masakannya ibu-ibu ya. Yoiki. Yoiki. Hmm. Yoiki. 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 Masak krengsenganya ini dia lebih cenderung lebih kemanis ya. Dia manis, gurih. Dari perbumbuannya biasanya bumbu krengseng itu dia pake bumbu putih ya. Semua tempat punya ciri khas masing-masing untuk bumbu-bumbu dan rempah-rempah ya bestie-bestie. Ada pedas-pedasnya juga. Ini sambalnya kita coba apakah sepedas apa sih. Hmm. Yang lagi bingung mau makan apa, warung nasi Inul ini cocok banget bisa bikin perut kenyang. Dan pastinya kanteng pun happy. Krengsenganya dia lebih cenderung manis tapi dia lama-lama pedas. Dikit. Dan sambalnya juga ada aroma-aroma smokingnya gitu bestie. Tapi bestie mumpung uran nanti kalau lauknya habis tinggal membuat tambah ya. Ini tuh cocok banget sambalnya ya. Sopan tapi masih enak. Menu-menu di sini setiap harinya selalu jadi serbuan warga bumi yang lapar. Dan nasinya sendiri bisa load sampai 50 kilo lho. Wadidaw. Eh tadi kayaknya aku liat bandel. Yang di dalam. Bener sih. Coba yuk. Pengen cobain. Aduh. Bandelnya boleh tambahin gak? Aduh. Bandel. Nah ini dia. Dagingnya besi-besi. Tebal-tebal kayak apa. Banyak. Teksturnya juga kalian bisa liat. Penempilannya kayak gurame. Nasi komplit dengan lauk-lauk yang dipilih Baradan Alden ini juga murah meriah banget bestie. Cuma 20 ribu aja. Dijamin gak bakalan bikin kantong bolong. Pih rosane. Gimana ini aku harus tanya sama chef kita nih. Pih bumbunya ya. Bandengnya ya. Ini untuk bandengnya. Tapi kalau bandeng namanya jenis ikan dia emang lebih banyak durinya ya. Cuma untuk bandengnya sendiri dia matangnya gak yang terlalu kering. Karena bandeng emang resikonya gampang kering. Dan rasa dagingnya lebih manis ya. Ya berarti itu bandengnya terbukti kalau dia fresh mesin. Sama rasa dari bumbu dan rumpanya juga gak terlalu jauh beda sama. Mirip-mirip sama tongkol sama. Bener. Ya udah. Kalau gitu kita langsung aja. Kita mau rating. Tapi sebelumnya itu kita pandeng uminya dulu ya. Umi. Umi. Nah bestie-bestie sekarang saatnya kita mau kasih rating. Untuk nasi Mbak Inul yang ada di Jaman Campas Baru Suraboyo. Suraboyo. Ratingnya dari CG sampai 10. Umi. 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 Terima kasih.